Moncernya performa rival di Bawo saat membela Arema FC dalam Laga Konter Contra Bayangkara FC dalam Laga Lanjutan Gojek Liga 1 2018 pekan ke-10 ternyata ada sedikit kisah heroik di baliknya Rivaldi memang menjadi pahlawan kemenangan bagi tim Singoedan Lesakan 2 golnya di menit ke-8 dan 47 Yang disempurnakan 2 gol Dedik Setiawan menit 24 dan 61 Mampu mengubah kepercayaan diri rekan setimnya hingga mampu menutup skor akhir menjadi 4-0 atas Bayangkara FC selasa tanggal 22 Mei tahun 2018 kemarin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Top skor Liga 2 musim 2017 lalu itu pun menyebut ada tambahan motivasi dari keluarga serta Aremania dibalik performanya yang gemilang. Saya persembahkan gol itu untuk keluarga, di Gorontalo, dan semua Aremania yang mendukung. Kami, semoga bisa berlanjut ke pertandingan berikutnya, tutur rival di Bawo. Terima kasih telah menonton! Saking tingginya motivasi, striker andalan arema FC itu sampai rela menahan kesakitan yang cukup luar biasa pada tubuhnya demi membawa timnya mengejar kemenangan. Rivaldi mengakui bahwa dirinya sedikit kurang fit pada hal kebugaran, karena mengalami kendala pada pernafasan. Hal itulah yang membuatnya digantikan Ritwanta Wainela di menit 79, setelah mendapatkan perawatan yang cukup intensif dari tim medis kesehatan. Terima kasih telah menonton! Hal serupa sebelumnya juga dialami eks pemain Kalteng Putera itu, saat arema FC ditahan imbang PSM Makassar 2 pekan silam. Nafasnya hampir habis, sampai langsung dilarikan ke mobil ambulans untuk mendapatkan perawatan. Intensif, saya merasa sakit di punggung, sehingga sulit untuk bernafas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!